Diet puasa berselang, alias intermittent fasting, salah satu pendekatan diet yang paling populer di dunia. Bener nggak sih bisa sukses menurunkan berat badan dengan pendekatan ini? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Sebelum mulai pembahasan hari ini, aku mau tanya dulu nih, siapa yang di sini sudah pernah diet dengan metode berpuasa sebelumnya? Coba kalau yang sudah pernah, tulis di komen ya, dan ceritain. Menurut kamu enakan diet dengan berpuasa, atau diet biasa aja nih, cukup atur makan tanpa perlu berpuasa? Aku tunggu penjelasanmu ya, pause dulu aja videonya, tulis dulu di komentar. Satu, dua, tiga. Ya terima kasih yang sudah komen, sekarang kita coba bahas ya di video ini, apa sih itu intermittent fasting? Apakah terbukti baik untuk digunakan saat diet menurun dengan berat badan? Apa kelebihan dan kekurangannya? Serta nanti di akhir akan ada tips-tips supaya kalau kamu berminat mengikuti pendekatan diet ini, kamu bisa lebih baik dalam mengeksekusinya. Oke kita mulai ya, yang pertama apa sih itu intermittent fasting? Intermittent sendiri artinya adalah berselang, sedangkan fasting sendiri artinya adalah berpuasa. Jadi intermittent fasting adalah pendekatan pengaturan pola makan dengan menerakan waktu berpuasa dan waktu untuk makan yang diselang-seling seperti itu. Ada tiga pendekatan paling terkenal dari intermittent fasting. Yang pertama adalah alternate day fasting. Simpelnya sesuai namanya, kamu gantian nih, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, dan seterusnya. Dalam konteks keagamaan, ada yang menyebut pendekatan ini dengan nama puasa daud. Lalu ada juga yang pendekatannya five to diet atau five to fasting seperti itu. Jadi dalam seminggu ada lima hari tidak berpuasa dan ada dua hari untuk berpuasa. Dalam keagamaan, ada yang menyebut pendekatan ini dengan nama puasa Senin Kamis seperti itu. Walaupun di konteks intermittent fasting ini tidak ada keharusan kalau puasanya harus Senin dan Kamis. Misalnya kamu mau makan biasa Senin sampai Jumat dan Sabtu minggunya berpuasa. Nah itu termasuk five to fasting seperti itu. Dan yang terakhir adalah time restricted feeding. Sesuai namanya, ini adalah pendekatan berpuasa dengan menerapkan pembatasan jam makan. Time restricted, pembatasan. Feeding, makan. Jadi pembatasan jam makan. Simpelnya, dalam hitungan satu hari, ada jam untuk berpuasa atau jam fasting dan ada jam untuk makan. Biasanya progresi dari pendekatan diet ini adalah mengurangi jam makan secara bertahap. Misalnya, memulai dari berpuasa 12 jam dan makan 12 jam. Terus berprogres jadi makan 10 jam, berpuasa 14 jam. Terus berprogres lagi jadi makan 8 jam, berpuasa 16 jam. Dan seterusnya. Beberapa orang yang ekstrim, jam makannya bisa sampai pendek sekali. Semacam ada yang menyebut one meal a day seperti itu. Atau sehari cuma makan sekali. Yang sebenarnya sangat aku tidak sarankan ya untuk general population seperti itu. Yang nanti akan aku bahas alasannya kenapa di akhir. Penerapan time restricted feeding ini sebenarnya mirip dengan puasa Ramadan juga nih. Dimana dari sahur sampai sore, kamu nggak boleh makan tuh. Dan dari terbitnya fajar sampai sahur lagi, kamu boleh makan. Bedanya saat puasa Ramadan, kamu kan nggak boleh minum sama sekali ya waktu berpuasa. Kalau time restricted feeding ini, boleh minum minuman yang 0 kalori selama berpuasa. Nah terus pertanyaannya, efektif nggak sih time restricted feeding ini untuk menurunkan berat badan? Coba kita bahas ya beberapa jurnal penelitian ilmiah yang terbaru. Penelitian yang pertama adalah terkait jam makan 10 jam. Jadi puasanya di penelitian ini itu 14 jam. Pesertanya sekitar 20 orang dan semuanya obesitas serta memiliki parameter sindroma metabolik. Dan hasilnya setelah 12 minggu berpuasa, rata-rata partisipan itu mengalami penurunan asupan kalori sebanyak sekitar 8,6%. Dan hasilnya karena asupan kalorinya menurun karena berpuasa tadi, berat badannya dalam 12 minggu turun sekitar 3,3 kg. 12 minggu itu hampir 3 bulan ya, berarti sekitar 1 bulan turun 1 kg-an nih. Lalu aku kasih contoh penelitian yang jam makannya lebih pendek nih. Penelitian kedua ini jam makannya 8 jam, jadi berpuasanya 16 jam. Pesertanya sekitar 40 orang. Setengahnya dibagi jadi yang berpuasa, dan setengahnya tidak diminta melakukan apa-apa. Hanya diminta meneruskan pola makan sebelumnya aja. Dan hasilnya setelah 12 minggu, orang-orang yang melakukan pembatasan jam makan menjadi hanya 8 jam per hari, ditemukan defisit kalori secara tidak sengaja sebanyak 341 kalori. Dan berat badannya turun sekitar 2,6% setelah 12 minggu. 2,6% dari berat badan ya tergantung ya berat badan awal orangnya berapa, tapi rata-rata turunnya 2,6% dari berat badan awal. Lalu penelitian yang jam makannya lebih pendek lagi, jam makannya 4 jam dan 6 jam. Nah ini pesertanya tiap grup hampir 20 orang ya, dan hasilnya setelah 8 minggu, ditemukan defisit kalori sekitar 500an kalori. Tidak berbeda signifikan antara jam makannya yang 4 jam ataupun jam makannya yang 6 jam seperti itu. Dan berat badannya setelah 8 minggu, turun sekitar 3,2%. Turunnya lebih banyak ya daripada yang tadi 8 jam, karena yang 8 jam tadi kan setelah 12 minggu turunnya 2,6%. Kalau yang ini setelah 8 minggu turunnya 3,2%. Ya wajar aja karena memang defisitnya lebih banyak, jam makannya kan lebih pendek tuh. Jadi dari berbagai penelitian ini memang terlihat, karena kamu membatasi jam makan, secara tidak langsung asupan makananmu bisa jadi juga berkurang. Jadi dalam konteks untuk mencapai kalori defisit, mungkin akan membantu. Jadi bisa diterapkan kalau memang sedang ingin menurunkan berat badan. Nah sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari intermittent fasting, apabila digunakan sebagai pendekatan untuk menurunkan berat badan. Kelebihannya sih buat saya utamanya ada satu ini ya, intermittent fasting ini caranya simpel banget. Kamu nggak perlu ngitung kalori, kamu nggak perlu pakai metode aneh-aneh, pokoknya cukup dibatasin aja jam makannya. Cukup pilih mau makan jam berapa, terus yaudah sisanya nggak usah makan. Simpel banget kan? Cuman dengan begini aja ada kemungkinan kamu sudah defisit kalori. Nah udah bahas kelebihan utamanya, sekarang kita bahas kekurangannya apa aja. Yang pertama, kamu harus siap menahan lapar sebelum jam makan. Cuman boleh minum aja kan ya? Jadi ya yang belum terbiasa tentunya akan cukup lapar. Apalagi kalau baru mulai langsung pilih yang jam fastingnya panjang. Yang kedua, terkait aktivitas dan lifestyle kamu. Apabila jadwal kamu memerlukan energi, fokus, dan konsentrasi lebih di jam fasting, mungkin performa kamu tidak akan optimal. Bisa juga apabila lifestyle kamu ternyata banyak sosialisasinya gitu ya di jam fasting, kamu akan nggak enakan nih. Misal yang lain makan, eh kamu nggak makan sendiri. Jadi ya berbeda. Yang ketiga, apabila potokan kamu cuman jam makan aja, tanpa memiliki literasi gisi yang baik, bisa-bisa pemilihan makanan kamu saat jam makan buruk. Dan ini kelanjutannya bisa dua. Yang pertama, bisa aja total kalori makanan yang kamu makan, sama aja dengan saat tidak fasting, dan tidak terjadi penurunan berat badan. Atau bisa juga, asupan gisi yang kamu makan tidak mencukupi kebutuhan tubuh kamu. Karena nggak tuh, dengar ada orang bilang, kalau intermittent fasting boleh makan bebas sepuasnya. Itu saran yang ngawur ya. Yang keempat, apabila jam makan kamu pendek, tentunya akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan gisi kamu. Contohnya nih, sehari kita disaranin minimal makan 3 porsi sayur, 2 porsi buah, makanan pokok minimal juga 3 porsi, dan protein hewani serta nabati, kalau di total minimal juga 4 porsi. Terus kamu tipikal yang milihnya jendela makannya pendek-pendek, misalnya cuman 4 jam, yakin bisa habis segitu banyak. Apalagi yang aktivitasnya sangat tinggi, perlu makan lebih banyak lagi kan ya? Jadi ya, mungkin susah memenuhi kebutuhan gisi kamu. Yang kelima, yang terakhir, apabila kamu ada kecenderungan eating disorder, tidak disarankan sebenarnya menerapkan fasting sebagai pendekatan untuk menurunkan berat badan. Karena ya, intermittent fasting ini sebenarnya ya intinya skipping meal, atau melewatkan jam makan. Dan skipping meal ini, demi weight loss, itu dianggap harmful, atau membahayakan bagi orang dengan kecenderungan ini. Nah, buat kamu yang tertarik dengan intermittent fasting, aku kasih beberapa saran ya, biar kamu bisa sukses dan lebih baik mengeksekusi fastingnya. Yang pertama, cobalah pilih jendela makan yang masuk akal dulu di awal, yang cukup panjang tentunya. Nggak perlu langsung makan cuman 4 jam sehari, apalagi yang sok-sokan langsung one meal a day seperti itu ya. Nggak perlu, malah nggak konsisten dan menderita sendiri nanti. Yang kedua, tetap miliki plan atau rencana gisi yang baik ketika fasting. Pastikan pilihan makannya baik dan juga mencukupi kebutuhan gisi kamu. Jangan mentang-mentang sudah berpuasa, terus kamu merasa bisa balas rendam dan makan sepuasnya. Yang ketiga, sebenarnya fasting ini bisa dieksekusi dengan pendekatan sederhana, seperti makan mulai jam 8 pagi dan berhenti makan setelah jam 6 malam. Pernah kan tuh, kamu denger ya saran jadul banget, kalau diet, dilarang makan di atas jam 6 malam. Katanya bikin gendut. Yang sebenarnya ya, huk seperti itu. Cuma, kalau ngikutin saran ini, sebenarnya ya, sudah berarti kamu fasting selama 14 jam. Jadi saran-saran berhenti makan setelah jam 6 malam ini, sebenarnya aplikabel dalam konteks fasting ini. Karena ada batasan jam makan, ada kemungkinan kalori intake kamu berkurang. Karena malam-malam, jadi nggak bisa tambah makan lagi, nggak bisa nyemil lagi. Cuma sekali lagi, ada hubungannya ke saran yang keempat juga. Yakni, kamu perlu tetap mempertimbangkan lifestyle kamu, dan aktivitas kamu ketika kamu menentukan jendela makan. Misalnya, ternyata kamu suka eating out atau bersosialisasi di malam hari. Ya, mungkin kalau kamu malamnya berpuasa, ya kurang nyaman untuk kamu, kurang masuk juga seperti itu. Termasuk kalau kamu workout-nya malam-malam seperti itu ya, kan kamu juga perlu zat gisi yang baik setelah workout juga. Kalau kamu malah berpuasa, nanti nggak kemasukan makanan tuh. Sesuaikan aja, misalnya kamu merasa lebih bagus kalau makannya di pagi dan siang hari, yaudah berpuasanya sore dan malam. Kalau kamu merasa lebih cocok makannya sore dan malam hari, yaudah berpuasanya pagi dan siang aja. Dan saran yang terakhir, supaya nggak terlalu lapar saat jam fasting, pastikan meal terakhir kamu itu tinggi serat dan juga tinggi protein. Makanya, saran ini juga diterapkan nih saat puasa Ramadan ini. Kita diminta untuk makan sayur yang tinggi serat dan tinggi protein, supaya saat berpuasa kita bisa kenyang lebih lama. Dan untuk bantu naikin serat dan protein kamu, kamu bisa nih tambah soyjoy untuk melengkapi meal terakhir kamu, sebelum kamu masuk ke jam berpuasa. Dengan kebaikan kedelainya, soyjoy ini bisa menjadi sumber serat dan protein juga. Mau puasa tanpa terlalu lapar? Makan soyjoy! Satu-satunya snack dengan bahan baku utama kedelai murni, bantu kamu untuk kenyang lebih lama. Oke, itu tadi penjelasan sederhana soal intermittent fasting. Semoga bisa dipahami dan kalau tertarik bisa dicoba diterapkan. Next video kita akan bahas soal memilih protein yang tepat untuk diet. Masih jarang nih dibahas oleh orang-orang ya. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe, dan juga yang terpenting, pencet bell notifikasinya. Soalnya kalau kamu nggak pencet bell, kamu nggak tahu nih kalau aku sudah upload video terbaru. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa gabung tim diet santuy dengan klik kotak yang ditunjukkan apa-apa ini untuk materi diet santuy yang lengkap, sekaligus free alat workout, dan bisa tanya-jawab sama aku langsung juga. Jangan lupa tonton video yang lain ya, yang pastinya sangat bermanfaat banget untuk mendukung program diet kamu. Terima kasih.